Yaakobu 1 ayat 2 sampai 4 Sama-sama kita baca 1, 2, 3 Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu itu Menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan sesuatu apapun Bapak Ibu saya mau terangkan bahwa Kemenangan dalam kehidupan ini Bukan tergantung berapa banyak persoalan kita Banyak pun persoalan kita Udah biasa kita menghadapi persoalan Itu bukan menjadi jaminan kita Mengalami kemenangan dalam kehidupan ini Kemenangan itu bukan tergantung Berapa banyak persoalan kita Tapi kemenangan kita itu tergantung Ketika persoalan itu datang Bagaimana reaksi kita terhadap persoalan itu Nah makanya ayat ini bilang gini Apabila kamu jatuh Kira-kira apa maksud apabila Seandainya Kalau seandainya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita duga Kalau apabila Apabila kita jatuh Nggak ada orang yang merencanakan dia jatuh dalam dosa Nggak ada orang yang merencanakan dia jalan jatuh Nggak ada Tapi apabila Kita jatuh Kedalam berbagai-bagai persoalan Bapak Ibu Saya mau bilang Kita nggak bisa menentukan Apa yang akan kita jalani Nggak bisa Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Kita nggak tahu Tiba-tiba srep mati Tiba-tiba srep Habis uang kita Itu kita nggak tahu Yang bisa kita prediksi itu hati kita Kita nggak tahu Satu saat kita bisa mungkin dimarahin orang Nggak tahu Tapi waktu kita dimarahin Kita punya pilihan Kita mau marah Kita mau sakit hati Atau mau kita sabar Atau kita mau mengampuni Itu pilihan di tangan kita Tapi Apapun yang terjadi Tidak ada satupun orang yang tahu Nah kondisi manusia itu ada tiga hal Seperti ini Yang pertama Saya nggak tahu saudara di mana nanti posisinya Yang pertama Ada orang yang dalam masalah Sedang ada dalam masalah Saya nggak tahu saudara mungkin sedang ada dalam masalah Inilah kita Tapi yang kedua Ada orang yang baru selesai dari masalah Ini masalahnya Dia baru selesai menghadapi masalah itu Dia lagi enak jalan Itu orang yang kedua Mungkin saudara juga ada di sini orang Baru selesai menghadapi masalah Tapi ada orang yang ketiga Orang yang sudah selesai masalahnya Dia sedang menuju masalah yang baru Inilah kita Selama kita hidup Kita tidak akan pernah terlepas dari sirkulasi ini Perputaran ini Kalau saudara ada dalam masalah Inilah kita sekarang Tapi kalau kita sudah Melewati masalah itu Tunggu sebentar lagi ada masalah baru Bilang kiri kanan Tunggu teman Tunggu bilang Nah firman Tuhan tadi yang pertama bilang Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Kalau kita masuk ke dalam pencobaan Kalau di terjemahan sehari-hari saya baca Saudara-saudara Kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan Hendaklah kalian merasa beruntung Kira-kira bisa gak Waktu ada persoalan kita merasa beruntung Susah ya Kira-kira ada gak sesuatu yang Sakit kita rasa Tapi senang kita Kalau saya tanya ibu-ibu Yang melahirkan normal Bukan sesar Normal Dia bukan sesar Tapi melahirkan normal Kira-kira Sakit gak ibu-ibu Pasti sakit Kalau ditanya Gimana bu sakit Sakit Saya dengar ada beritanya Ada orang yang Waktu dia melahirkan Sangkin sakitnya Dicakarnya ibu mertuanya Sangkin sakit Saya gak tahu itu kesakitan atau kesempatan Sakit Kalau ditanya Bu gimana sakit Saya gak mau pak Inilah anak yang pertama dan terakhir Udah lah cukup lah Pertanyaan saya Benarkah seperti itu Enggak besok lahir lagi Lahir lagi Lahir lagi Sakit Tapi dia menganggap itu satu kebahagiaan Kenapa? Karena di akhir kesakitan itu Ada satu kebahagiaan Yang akan diterima Pencobaan itu Anggaplah suatu kebahagiaan Nah gitu Waktu kita mengalami masalah Firman Tuhan ajar kita Menganggap itu satu kebahagiaan Karena di balik itu Ada sesuatu yang akan kita terima Nah jadi itu semua tergantung Cara pandang kita Kalau kita sedang menghadapi persoalan Kita bilang Hancurlah aku sekali ini Hancurlah kita Tapi kalau kita bikin Aduh Tuhan Aku percaya Berkatmu atasku melimpah Di balik ini Pasti ada sesuatu yang indah Nah itu beda Tergantung cara pandang Ada bapak-bapak stres dia Sakit Kumat lalap anaknya ini Asal pulang malam mabuk Pulang malam mabuk Lalap minum-minuman keras Tiap hari minum-minuman keras Sampai satu saat Bapaknya ini beli Satu minuman keras yang paling mahal Dia taruh di meja Waktu anaknya ada disitu Dia bilang Lihat nakku Ditaruhnya botol minuman yang keras itu Suruhnya anaknya Lihat nakku Dia ambil bapaknya cacing Dimasukkannya ke dalam botol minuman itu Sebentar Mati cacing itu Glepar-gelepar Kau lihat nakku Bapaknya sedang mengajar Nak lihat Cacing aja nak Hancur Kena alkohol itu Apalagi usus-ususmu itu Kalo setiap hari kau minum alkohol Hancur Bapaknya pengen ngajar gitu Datang anaknya Iya pak Iya pak Saya mengerti sekarang Kata anaknya Oh dalam hati bapaknya Puji Tuhan Sekarang anakku sudah mengerti Dan dia pasti tidak akan minum lagi Bapaknya nanya Nak Kamu ngerti apa nak Dia bilang Saya ngerti sekarang Bahwa minuman keras itu Adalah obat yang paling ampuh Untuk membunuh cacing Itu obat cacing pak Katanya Cara pandangnya beda Bapaknya ngajar yang benar Anaknya nangkap yang salah Waktu kita menghadapi persoalan Cara pandang kita itu tergantung kita Masalah kita gak bisa Oh ini maunya jangan terjadi Ini maunya Tidak bisa Saudara keluar dari gereja ini Bisa-bisa ada masalah Yang sudah menunggu kita Kita gak bisa menghindar dari masalah Tapi sikap hati kita Ke kiri atau ke kanan Itu bisa kita tentukan Saya mau tanya Bapak Ibu Bapak Ibu percaya gak Tuhan Yesus itu baik sama kita Bapak Ibu percaya gak Berkat Tuhan itu melimpah Atas hidup kita Nah tapi dengar ini baik-baik Kadang-kadang Tuhan memberikan Anugerah Atau Tuhan memberikan berkat Itu kadang-kadang bungkusnya Itu masalah Sama seperti durian Ini enak ini Di dalam itu enak sekali Tapi tanpa kita sadari Sering sekali untuk mendapatkan Yang enak ini Kita diperhadapkan dengan Duri Dengan masalah Nah kadang kita Waktu kita lihat duri Iya Sudah bahaya Aku ini Kita gak bisa melihat ke dalam Kalau pola pikir kita Seperti obat cacing tadi Tapi waktu pikiran kita Oh itu menghancurkan hidupku Aku harus berubah Nah kita lihat luarnya Oh Tuhan Berikan aku kekuatan Menghadapi masalah ini Kita pasti akan mendapat berkat Kadang-kadang Tuhan memberikan berkat itu Bungkusnya itu Seperti durian Kalau anak sekolah Mau naik kelas Harus Ujian Gak ada cara lain Bilang kiri kanan Gak bisa dihapus ujian itu Teman Bilang Yakobus 1 ayat 4 berkata Biarkanlah Bilang kiri kanan Biarkan saja teman Biarkanlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tidak kekurangan Satu apapun Biarkan saja Tekun saja Ini buah korma Buah korma ini Itu ditanam Di padang pasir Hanya buah pohon korma Inilah satu-satunya Pohon yang dapat bertahan Di padang pasir Tidak ada yang bisa bertahan Di padang pasir Selain pohon korma Dan cara nanamnya ini Gali tanah Sedalam 2 meter Setelah itu Taruh bibit korma Lalu tindihi Dipakai batu Batu itu bisa sampai 25 kilo beratnya Ditindih Batang Benih korma ini Kenapa? Karena padang pasir itu adalah Pasir yang tidak menentu Kadang disana bisa pasir Jadi gunung Kadang disini Itu bisa ditiup angin Jadi Biji korma itu Harus ditindih Sama batu Supaya tidak bergerak Waktu Biji korma itu Ditindih Sama batu Kalau korma bisa bicara Tuhan sakit Waktu Benih korma ini Mau bertumbuh Dia mau hantam Itu ke atas Dia bilang Sakit Tuhan Kena batu Lalu benih korma ini Mulai menancapkan Akarnya ke bawah Karena ke atas Tidak bisa Batu 25 kilo Bijinya hanya kecil Dia tembus ke bawah Itu capek sekali Dia tembus akarnya Tuhan Sakit Dia tembus lagi Dia tekun terus Tembus ke dalam akarnya Tembus Tembus sampai akhirnya Jauh ke dalam Bisa sampai 20 meter akarnya Sampai akarnya itu Akarnya itu ketemu Dengan sumber Mata air Waktu itu Akar itu mungkin berkata Oh terima kasih Tuhan Sekarang aku bisa Menikmati air yang ada Waktu dia Menyirup itu air Itu Benihnya mulai Bertumbuh ke atas Batu-batu yang berat 25 kilo Tadi mulai dihantam Satu persatu Buak 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 Sampai akhirnya Buar Batu itu pecah Dan tumbuhlah Pohon korma Yang kuat Hanya pohon itu Satu-satunya Yang bisa bertahan Di padang pasir Kita sering sekali Digambarkan orang-orang Kristen Itu seperti Pohon korma Kuat dalam menghadapi Percobaan Itu yang membuat Kita bisa beda Sama orang lain Waktu ada masalah Kita bisa kuat Waktu ada persoalan Kita bisa kuat Itu yang membedakan Kita sama Pohon-pohon yang lain Kenapa Bisa pohon korma Begitu kuat Ingat Karena ada akarnya Yang takun Tiap-tiap hari Menembus Beratnya tanah itu Diantam Bapak-ibu saya mau bilang Ketekunan ini Ketekunan kita Itu akan menghasilkan Buah yang matang Buah yang matang itu Berbicara karakter kita Sifat kita Waktu kita tekun Tekun Ada sifat-sifat kita Yang Tuhan Pengen kikis Yusuf 14 tahun Dia dari Anak kesayangan Bapaknya Dijual abang-abangnya Diseret-seret Jadi budak Di Mesir Jadi budak Lalu Difitnah lagi Masuk penjara Jadi narapidana 14 tahun Itu dia Tembus tanah Tuhan mau bereskan Karakternya 14 tahun Bagi Tuhan Karakter itu Sangat penting Sangat penting Makanya Tuhan Bereskan Yusuf 14 tahun Karakternya Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia Jadi perdana menteri Di Mesir Dengar Bapak-Ibu Bagi Tuhan Masalah geleng Kecil Ngangkat hidup kita Gampang Daud Hanya mengembala Domba Tuhan Angkat Tapi prosesnya itu Waktu nanam Akarnya itu Berapa tahun Yusuf 14 tahun Kalau kam Coba tanya kiri-kanan Kalau kam Berapa lama Kira-kira Tergantung Kalau kita orangnya Gampang dibentuk Sebentar saja Buar Kalau kita orangnya Keras Wah itu nanamnya Harus lama 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 Sampai Batu itu Bisa kita tembus Tuhan Rindu Berhubungan Dengan karakter kita Indonesia ini Adalah Bangsa yang besar Ada lagu Quest Plus itu ya Indonesia ini Kolam susu Banyak emas Tembaga Batu bara Apa yang orang gak punya Kita punya Ikan kita Ikan kita Banyak Hutan kita Banyak Istilahnya Kalau ditanam Tongkat Jadi Ubi Subur Indonesia Tapi kenapa Indonesia Tidak menjadi Negara yang kaya Karena masih banyak Orang-orang yang Bermasalah dengan Karakter Dulunya Jujur Naik sikit Mainkan duit Jatuh Makanya Tuhan Rindu Kita beresin Karakter kita Nah Bapak Ibu Ini kayu Kayu ini mungkin Gak begitu mahal Tapi Kalau kayu ini Dipahat Diukir Dan akhirnya bisa Jadi patung Seperti ini Itu bisa dijual Mahal Kalau misalnya ini Kita beli hanya Satu juta Kalau diukir bisa Mungkin laku Sepuluh juta Kenapa Harus dipahat dulu Kita sama Seperti kayu ini Karakter kita Banyak sekali Yang harus Dikikis-kikis Saya mau bilang Banyak orang berpikir Jadi orang Kristen Itu tujuannya Supaya masuk Sorga Tidak Bapak Ibu Waktu kita Jadi orang Kristen Percaya Yesus Sorga itu Sudah menjadi Bagian kita Tujuan kita Ada di bumi ini Cuma satu Biar hari Lepas hari Kita semakin hari Semakin serupa Dengan Kristus Semakin hari Semakin serupa Dengan Kristus Semakin hari Semakin serupa Dengan Kristus Itulah tujuan Tuhan kita Ada di dunia ini Waktu kita Mau jadi serupa Dengan Kristus Perlu dipahat Perlu diukir Kalau kayu itu Banyak matanya Matanya itu Kalau perlu dibuang Waktu Membuang mata itu Pakai Pencobaan Waktu Tuhan Kasih pencobaan Tuhan rindu Kita mungkin Belajar sabar Ini nak Persoalan Kita gak sabar Besok dikasih lagi Besok dikasih lagi Gak sabar Besok dikasih lagi Sampai kapan Sampai kita sabar Saya Bisa dibilang Adalah orang yang Cepat Saya gak Suka dengan Yang lambat-lambat Apa-apa Sigi Tepat waktu Udah Berangkat Nah istri saya Tuhan kasih istri saya Itu sebenarnya Dia cepat Kalau dibanding Dengan wanita-wanita Yang lain Dia termasuk Wanita yang cepat Tapi kalau dibanding Dengan saya Dia lambat Saya udah siap Udah nunggu Dia belum siap Saya belajar Iya Berarti saya harus Belajar sabar Tuhan Memberikan dia Untuk saya Belajar sabar Tuhan Kasih saya Buat dia Untuk dia bisa Belajar cepat Saya itu orangnya Berantakan Kalau bongkar-bongkar Sesuatu bisa Tahun depan Baru saya rapikan Itu pun kalau sempat Dia orangnya Rapi Pembersih Bersyukurkan Dia punya suami Seperti saya Jadi bakat Merapikannya itu Tersalurkan Nah Kita saling Menutupi Kita saling Menutupi Tapi dibalik Semua itu Kita harus Pengen Tuhan Aku harus Berubah Lebih baik Harus Berubah Lebih baik Kalau misalnya Ada anak kita Masih kecil Masih suka Kita main-main Kalaupun dia Mau buang air kecil Masih kita Ganti itu celananya Kalau dia bertumbuh Besar Dan sudah SMP Dia masih Seperti anak kecil Gimana kira-kira Masih Buang kecil Air kecil Sembarangan Udah besar Masih minta susu Udah besar Masih diantar Minta diantar Ke kamar mandi Kira-kira Gimana kita Sebagai orang tua Susah Pasti kita susah Pasti kadang-kadang Aduh Tuhan Kenapalah Aku punya anak Seperti ini pun Gak normal Pertumbuhannya Tuhan Capek deh Pernah gak Bapak ibu Berpikir Tuhan juga Aduh anakku ini Anakku ini Udah lama kaliku Tuhan Sikit-sikit Gak ke gereja Sikit-sikit Ada masalah Keduhukun Sikit-sikit Ada masalah Perubah Tuhan pengen Lihat perubahan Hidup kita Tuhan pengen Lihat karakter Kita itu Dikikis Sehari-sehari Tuhan pengen Lihat kita Semakin hari Semakin baik Gak harus Mungkin Dan gini Mungkin gini Mungkin gini Tapi Ingat Kita harus Punya tujuan Naik Kalau kita Udah gak Punya tujuan Untuk berubah Itu hati-hati Coba Tanya kiri-kanan Masih adanya Pikiran Untuk berubah Tempat Tapi kalau Kita suka Marah-marah Besok Marah-marah Ah udahlah Memang kayak ginilah Bawaanku Terimalah aku Apa adanya Kita bilang sama orang Itu gak mau berubah lagi Misalnya Kita suka terlambat Minggu ini kita berusaha Cepat bangun Terlambat lagi Gak apa-apa Besok Coba lagi Terlambat lagi Gak apa-apa Coba lagi Terlambat lagi Tapi kita masih punya usaha Supaya kita gak terlambat Tapi kalau di hati kita Ya udahlah Terlambat saja Gak apa-apanya Pendeta itu pun dah Taunya kita suka terlambat Justru nanti Kalau gak terlambat Bingung dia nanti Kita harus punya Kerinduan Untuk lebih baik lagi Tekun 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 Kalaupun persoalan kita Hari ini berat Tuhan capek Tuhan capek Waktu kita melakukan firman Tuhan Tuhan Kalau aku Misalnya aku sogo sikit aja Udah gak capek lagi Aku rasa ini Tuhan Tapi karena aku dengar firman Tuhan Aku mau terus berjuang Terus berjuang Tekun saja Sampai nanti di satu titik Yang seperti ayat itu tadi bilang Tidak kekurangan satu apapun Betapa sering kita Tuhan Udah capek Aku rasa Udah capek Aku rasa Kalau Yusuf Udah Di Apa Tuhan Dibentuk Tuhan Udah 13 tahun Yusuf bilang Tuhan Udah capek Aku rasa Udah lah Lalu dia tinggalkan Tuhan Dia tidak akan pernah jadi Perdana Menteri Kira-kira kanan Bertekun teman Sikit lagi Nyalang Biarlah firman Tuhan Hari ini Bisa menjadi kekuatan Dalam kehidupan kita Persoalan Pencobaan Itu kita gak bisa Hindarkan Tapi kita bisa hadapin Dengan tekun Sesuai dengan firman Tuhan Kita masih punya Kerinduan Tuhan Aku mau lebih baik Aku mau lebih baik Aku mau lebih baik Percayalah Aku percaya Berkatmu Atasku melimpas Itu terjadi Bagi orang-orang yang Mau terus berubah Mau terus berubah Terima kasih telah menonton